Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya mendapatkan undangan di sahada konferensi ini Sangat senang dan berterima kasih pada panitia Yang kedua alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman dan pemahaman Tambahan dari para masyayif tentang makna syahadah Dan ini amat baik untuk dikembangkan Terutama untuk diambilkan dan insya Allah Jika seorang memahami syahadah dengan sebaik-baiknya Dan dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari sebagai pandangan hidup dan cara hidup Maka insya Allah itu orang tersebut akan menjadi orang yang baik Baik di mata Allah, baik di mata Rasulullah dan baik di mata orang lain Ada pun kalau ada orang yang tidak senang dan lain sebagainya Pantes nabi saja yang al-amin dan tidak punya kekurangan apapun Itu ada yang tidak menyenangkan Oleh karena itu bisa tegaskan kebenaran mesti juga ada tantangan Oleh karena itu bersabarlah dan istiqamah dalam kebenaran Insya Allah kita mencapai kemana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh